Ini adalah Infinix Note 30 Pro, ponsel yang diperkenalkan pada bulan Juni lalu ke pasar Indonesia. Buat kalian yang penasaran dengan ponsel tersebut, pada kesempatan kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai, update spesifikasi dan harga terbaru Infinix Note 30 Pro di Indonesia pada bulan September tahun 2023. Pada bagian depan, Infinix Note 30 Pro hadir menggunakan layar yang luas dan juga memiliki akurasi warna yang terbilang cukup baik di kelasnya. Untuk spesifikasi layar, ponsel ini menggunakan layar bertipe AMOLED Full HD+, sudah support refresh rates adaptif hingga 120Hz, touch sampling rates 360Hz, tingkat kecerahan maksimal 900 nits, dan rasio layar ke bodi mencapai 93,3%. Untuk ukuran layar, ponsel ini memiliki ukuran layar seluas 6,67 inci, dengan resolusi 1080 x 2400 pixels. Lanjut pada bagian sektor fotografi, terdapat tiga buah kamera yang terletak di bagian punggung pada ponsel ini, tiga buah kamera tersebut masing-masing memiliki konfigurasi 108MP untuk kamera utama f1.75, 2MP untuk kamera depth sensor f2.4, dan kamera QVGA. Untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 2K di 30fps, atau 1080p di 30-60fps. Sementara itu di bagian depan, terdapat satu buah kamera selfie yang berbentuk lubang punsel, hal, satu kamera tersebut memiliki konfigurasi 32MP f2.4 yang berfungsi sebagai kamera selfie dan juga video call. Untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 2K di 30fps, atau 1080p di 30fps. Infinix Note 30 Pro hadir menggunakan sistem operasi Android 13 dan tampilan antarmuka XOS 13, beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini hadir menggunakan chipset yang cukup baik di kelasnya, yakni chipset Mediatek MT8781 Helio G99 yang berpabrikasi 6nm, Chipset ini nantinya akan didukung oleh CPU Octa-Core 2x2,2GHz Cortex-A76 dan 6x2,0GHz Cortex-A55, serta dipadukan dengan GPU Mali-G57MC2. Ponsel ini dibekali opsi storage RAM yang sangat besar untuk memperlancar aktivitas kalian dalam mengoperasikan berbagai aplikasi, tersedia RAM 8GB LPDDR-LP4X dan memori penyimpanan 256GB UFS 2.2, kapasitas RAM pada ponsel ini juga dapat diperluas berkat adanya fitur RAM Extended sebesar 8GB pada ponsel ini, jika dirasa masih kurang, pengguna dapat memperluas memori penyimpanan menggunakan slot kartu microSD hingga 2TB. Ada pun fitur lain yang tersedia pada smartphone ini yaitu, sistem keamanan sidik jari yang terletak di bagian samping atau fingerprint side mounted, konektivitas 4G, jack audio 3,5mm, wifi 5, bluetooth 5.0, fitur NFC, dual speaker by JBL, USB Type-C 2.0 yang sudah support OTG, PES Unlock, sertifikasi IP53, yang kemungkinan ponsel ini dapat bertahan terhadap percikan air dan juga debu, sementara itu, untuk menunjang kinerja dari ponsel ini, ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh jam non-removable, serta sistem pengisian daya flash charge 68W, dan wireless charge 15W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Infinix Note 30 Pro di Indonesia pada saat video ini dibuat yakni, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp 3.099.000 untuk harga normal, dan Rp 2.949.000 untuk harga diskon. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini,